Halo, kembali lagi sama aku, Snyalvega. Aku mau akhirnya bisa nge-withdraw token THC di Titan Arena. Langsung aja kita ke marketplace. Oke, di marketplace langsung aku connect karena di metamaxku sudah connect di webnya Titan. Langsung aja aku ke wallet. Di dompetku aku punya THC 500an. Eh, salah. Enggak, 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 enggak keboncat. Aku klaim. Oke, klaimnya kan aku punya 500. Kemarin udah aku sempat aku video sih. 1200, enggak sempat bikin video karena ada masalah yang enggak bisa bikin video. Oke, aku di 400 dulu. Maksimal cuma 400, emang kan. Minimal 200, maksimal 400. V-nya itu 16 GTHC. akan ditranset tuh di transet and charge in GTHG. Akan di, apa-apa nih ya? Yang dikurangin GTHG. Enggak THC-nya tapi THC. V-nya 0,3. Minimal V 0,3. V 4% dari GTHC. Jadi aku confirm. Oke, berarti 0,18. Aku klaim. 0,018 ditambah 0,3. Oke, udah aku klaim. VHC-nya udah ngurang. Bentar aku refresh. Nanti akan bertambah di sini. VHC-nya di transfer juga nambah. Enggak. Agak lama sih emang kan. Oke, sebelum ini biar nunggu nambah dulu. Kita ke Twitternya Tetan. Ada Twitter apa di Tetan. Oke, ini 1 jam yang lalu. Ini aku mau lihat Twitternya Tetan. Tetan masih bagus nggak sih buat di main. Ini aku kasih berita-beritanya. There will be no Tetan Voxel discount within the next 3 month. Berarti dalam 3 bulan kedepan, nggak bakal ada diskon lagi ke box-nya. Karena ada treasury sama THC burn and staking fitur. Jadi bakal ada treasury tuh apa yang nggak tau kayak harta karun kah sama THC bakal di burn. Dan ada fitur staking. Staking tuh kayaknya kalau nggak salah tuh nge-simpen THC buat nge-simpen THC dapetin THC. Nanti THC-nya bisa buat staking lagi dapetin NFT karakter Tetan. Oke, berarti bakal nggak ada diskon lagi selama 3 bulan. Ini yang di bawah biwanko scam. Cuma scam doang. Hati-hati aja kalau web ada selain web selain tetan arena. Tetan arena.com hati-hati. Banyak banget yang bikin web-web scam. Oke, ada lagi kah? Ada burn. Oh. Tetan arena sudah ada 6 juta player. Lumayan lah, banyak. Nah ini ada maintenance kemarin. Jadinya harus di-load ulang tadi, habis di-load ulang. Maintenance is complete. Ada feedback-back yang when using cluster. Account limit error. Kemarin ada error account limit itu di PC-nya. Terus ada lagi kok. Temen, invite temen kayaknya udah bisa deh sekarang. Nah itu. Terus THC burn pendah. Tadilah itu dong. Bentar aku lihat. Oh udah masuk. 400. 400 THC. Jadi itu juga 2 dollar. Juga 2 dollar itu berapa? Bentar. 72 dollar berapa? 72 dollar cuma sejuta lah. Karena harga THC lagi turun. Nungguin THC di-burn biar naik dulu. Tidak saya cuma 2.600. Nunggulah. Besok kalau udah di-burn baru di-swap. Oke, cara swapnya gini. Kita ke pancake swap. Tidak. Kita udah ke pancake swap. Terus kita di exchange. Threat exchange. Di trade exchange ini kan THC ke 400. Terus ini THC ke biasanya ke BUSD. Tidak. Oke kita max. Tadinya 73 dollar lah. 74 dollar lah. 73,9400 THC. Tapi besok aja kalau udah. Kapan-amanya. Udah naik harga THC. Tapi kemarin aku udah sempet. WD sih THC nya. Dari THC ini ke BUSD. Terus BUSD. Kirim ke. Kalau aku ngecairin ke rupiah. Pakai Indodact. Jadi ke BUSD nanti. Kan ini jadi BUSD. Misal ini. BNB ke BUSD. Ya ini. Kan ini BNB. Agap aja BUSD. Kita kirim. Nanti ini alamat Indodact. Nanti di send ke Indodact. Alamatnya ada di Indodact. Nanti di copy. Terus habis di copy. Dipaster kesini. Nanti diterima. Diklaim. Habis diterima. Nanti masuk ke Indodact. Dijual koin BUSD nya. Terus di silen di. Dompet. Dompet. Indodact. Gitu doang. Video kali ini. Makasih udah nonton. Kalau mau main ada link dibawah lagi. Link dibawah. Titan Arena. Masih worse untuk dimain. Bakal ada burn THC. Makasih. Bye.